Israel dikabarkan sudah jebol duluan sebelum diserang Iran dan Hezbollah. Globes memperkirakan bahwa miliaran dolar sudah keluar dari kantong untuk senjata-senjata penangkis serangan Iran. Mengutip KPR ini pada 6 Agustus, kabar itu tertulis dalam laporan surat kabar ekonomi Israel Globes beberapa waktu ini. Israel dilaporkan sudah mengeluarkan biaya finansial yang sangat besar terkonsentrasi pada sistem pertahanan udara per biaya tinggi. Globes memperkirakan biaya untuk mencegat serangan Iran mencapai miliaran dolar. Namun dikatakannya bahwa kerugian itu ditanggung oleh dua pihak yaitu Israel dan Amerika Serikat. Terutama karena Amerika telah memperkuat penempatan pasukannya di Timur Tengah untuk melindungi tentaranya dan memberikan dukungan militer signifikan kepada Israel. Dilaporkan juga bahwa Israel telah memulai membayar biaya-biaya tersebut bahkan sebelum serangan Iran terjadi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.